Jika orang membuat buku, ingin membantah buku itu tidak bagus, bukan dengan cara melarang buku itu. Orang jatuh tidak bisa menilai bagaimana jeleknya buku itu, bagaimana tidak akurasinya buku itu, buku itu dibuat by data, by research, atau buku itu hanya halusinasi, tentu tidak akan tercapai. Nah, jadi secara faktual, itulah yang disebut cover both sides, harus berimbang informasi itu. Begitu bapak. Bahkan Pak SBY juga dibuat mobil dan, apa namanya, kerbo, bukan kepala sabi, kerbo ditulisi SBY. Itu ada mobil kaup, mobil kaup itu mobil dua pintu, Mersi, yang saya masih ingat tulisannya B390 SBY, yang kalau diartikan adalah BGO SBY. Dan itu juga viral. Tetapi tidak ada satu pun di situ, dan saya yakin karena pada saat itu Demokrat adalah partai pemenang pemilu, Demokrat pasti pendukungnya lebih banyak daripada orang-orang yang tidak setuju dengan Pak SBY. Tapi faktanya juga tidak terjadi hal-hal yang sebagaimana kita takutkan. Jadi dua konteks antara keonaran di satu sisi dan orang yang tidak sepakat dengan berdemontrasi. Saya rasa cukup yang ini. Terima kasih. Silakan Pak Ano, sudah. Siap Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ahli ya. Ya, terima kasih. Saya cuma sara umum aja. Ya. Hubungan hukum antara Joko Widodo dengan Bambang Tri dan Gus Nur itu kira-kira munculnya karena apa? Ya, karena pasti ada salah satu dari mereka yang merasa haknya dilanggar. Kalau Joko Widodo sebagai pribadi berarti itu ada hubungan privat. Tetapi kalau Joko Widodo dalam kapasitas sebagai presiden, tentu mereka warga negara yang berhubungan dengan presiden atau kepala negaranya. Begitu, Bapak. Kemudian kalau ahli sendiri, kenal dengan Joko Widodo semenjak kapan? Kalau saya dua-duanya bisa disebut kenal dan tahu. Karena waktu saya haji ke-2 tahun 2006, saya diantarkan Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo ikut pidato. Sebelum jadi kenal? Sudah kenal. Sudah kenal. Berarti sudah kenal. Sudah kenal. Di sini mungkin ahli tahu kan maksud pertanyaan saya. Jadi Bambang Tri sama Gus Nur ini, kalau ini kan pendapat kira-kira sudah kenal dengan Pak Joko Widodo, kapan tidak tahu ya? Saya tidak tahu. Itu bisa saya untuk gunakan menguji niat mereka. Ya. Menurut ahli secara hukum bisa tidak? Kalau niat itu kan sebenarnya, kalau kita konteknya hukum positif, tentu niat itu berorientasi pada perbuatan. Kalau niatnya ada, kemudian perbuatan itu ternyata memenunsur pidana, ya berarti niat itu tersambung. Kemudian saya hubungkan dengan bahwasannya tidak boleh untuk menyerang jabatan. Itu yang saya maksud bisa dijelaskan. Tidak boleh untuk menyerang jabatan itu artinya ketika dia membuat konten atau apapun, itu berorientasi pada kedudukan dan jabatan seseorang. Tetapi kalau dia membuat konten itu hanya ingin mempertanyakan tentang ini benar atau tidak, menurut saya itu belum sampai kepada orientasi jabatan begitu Bapak. Jadi saya hanya secara umum saja sebagai gambaran semua di sini. Ya, ya. Bahwasannya mungkin secara umum juga bisa tahu kapan sih Bambang Tri sama Gus Nur itu kenal dengan namanya Joko Widodo. Bukan begitu? Kalau tahu saya pikir mereka tahu, kalau kenal mungkin kalau belum pernah Salaman ya belum kenal. Kalau saya tahu Joko Widodo semenjak jadi presiden juga, sebelumnya juga saya tidak kenal. Kemudian ini, kalau dalam media sosial, dalam media sosial itu kan ada menyebutkan atau menginformasikan. Padahal mungkin yang dituju itu salah satu atau bukan yang dituju itu hanya seseorang. Kemudian ada orang lain yang merasa ternyata kepentingannya itu atau privasinya ternyata juga tersentuh atau tersinggung. Nah, kemudian dia sendiri secara internet, dia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan kantor. Kira-kira dalam bentuk apa ya untuk melindungi privasi dan kepentingan dia itu? Banyak yang bisa dia lakukan, dia misalkan meminta tolong kepada orang yang mengerti media sosial. Atau dia coba mencari informasi kepada televisi, misalkan kan hampir setiap hari televisi itu memberitakan haral yang sifatnya viral. Jadi informasi itu boleh didapat dengan cara apapun begitu menurut pendapat saya, Bapak. Kemudian itu kan masih dinilai secara imaterial. Ya, saya contohkan aja lah. Dia sebagai guru di situ, kemudian dia menasihatin anak didiknya. Ini loh kalau kamu itu bekerja keras, kamu belajar tekun, itu kamu bisa jadi seperti Joko Widodo jadi presiden. Kemudian melihatlah konten Youtube itu. Nah, ternyata dia tidak bisa memberikan untuk penjelasan itu secara gamblang lagi. Nah, itu kan secara imaterial. Nah, secara materialnya mungkin bisa juga dikembangkan. Karena dia tidak dipercaya lagi oleh anak didiknya, kemudian orang tuanya juga akhirnya enggak. Dia tidak menyekolahkan di situ. Oh, nah itu kan bisa dihitung juga secara material, enggak secara hukum. Ya, benar kalau seperti itu. Jadi misalkan dia karena perbuatannya, dia dianggap tidak loyal, akhirnya dia didemosi dari kepala sekolah menjadi guru biasa. Atau mungkin menjadi kepala perpustakaan malahan. Begitu, Pak Agar. Berarti itu ada kepentingan hukum juga ya? Iya. Oke, terima kasih itu saja. Terima kasih, Pak. Saya ada beberapa pertanyaan. Iya. Nah, ini pertanyaan saya empat lembar. Kami saya hanya membuat empat pertanyaan saja. Yang pertama, berkaitan dengan informasi transaksi elektronik. Apabila ada suatu podcast, wawancara ya, kemudian dimunculkan dalam YouTube. Di situ muncul, kan, semacam ada kerasahan, kemudian perbincangan-perbincangan. Mulai dari sekolah, alumni, kemudian masyarakat, guru SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Karena muncul demo, muncul tanggapan-tanggapan dalam YouTube juga, dan lain-lain. Menurut Ali, termasuk ini kerasahan tidak? Itu cover box set di dalam bahasa informasi. Coba dijelaskan, cover box set artinya apa? Ya, cover box set itu artinya keseimbangan. Jadi, ada mekanisme di dalam jurnalistik. Karena kebetulan, ketika lulus pertama kali, saya menjadi wartawan, Bapak Hakim. Jadi, saya sekolah itu dulu mencari pendapatan sebagai wartawan suara merdeka. Jadi, saya menulis sejak kecil. Saya ingin mengatakan, cover box set itu satu hal yang harus dimiliki setiap orang yang ingin menyiarkan berita, bahwa berita itu berimbang. Jadi, berita itu berimbang itu misalkan memberitakan tentang X. X ini pribadi yang tidak bagus. Maka, dia harus mencari keseimbangan juga dari Y. Y yang berbicara bahwa X ini bagus. Itu cover box set. Jadi, kalau di dalam media, tadi jadi persis yang saya deskripsikan, ketika orang membuat buku, ingin membantah buku itu tidak bagus, bukan dengan cara melarang buku itu. Orang jadi tidak bisa menilai bagaimana jeleknya buku itu, bagaimana tidak akurasinya buku itu, buku itu dibuat by data, by research, atau buku itu hanya halusinasi, tentu tidak akan tercapai. Nah, jadi secara faktual, itulah yang disebut cover both sides. harus berimbang informasi itu. Begitu, Bapak. Oke, gitu ya? Iya. Ada keseimbangan. Dalam hal, apa, tadi, membandingkan gitu ya? Iya, betul, Bapak. Tujuannya supaya perbandingannya itu adil gitu ya? Iya, betul. Oke, pertama itu. Saudara Ali tadi mengatakan berkaitan dengan masalah pembuktian. Iya. Oke, pembuktian. Pembuktian sebagaimana dalam hukum bidana, selain bukti asli, gitu tadi ya? Iya. Selain bukti asli, tadi Saudara Ali memberi contoh masalah mobil, Toyota, apapun itu ya Toyota. Ya Toyota, orang yakin bahwa itu benar mobil Toyota. Itu ya? So, Mama, contoh itu saya lanjutkan dengan Toyota. Iya. Toyota kemudian saya perlihatkan, ya kan, chasisnya mungkin mereknya Toyota, kemudian terot-teretnya di situ, Toyota, dan lain-lain. Begitu ya? Iya. Ini berkata mobil. Iya. Namun ini pertanyaan jadi lain. Itu tadi hubungannya sama Toyota ya. Pertanyaan saya, apakah pembuktian selain bukti aslinya, Iya. Bukti di SD, di SMP, di SMA, teman-teman, dan lain-lain, otoritas yang ber, apa tadi, yang memiliki kewenangan, yang memiliki kewenangan, dan lain-lain. Itu juga bisa pembuktian terhadap sesuatu tindak bidana. Bisa, makanya ada laboratorium forensik, ya, untuk menguji. Jadi tidak semata-mata hanya bukti asli saja. Betul. Tapi bukti yang lain, yang bisa menelukung tentang keaslianya, itu juga bisa diwujudkan. Begitu ya. Juga bisa dipraktekan, dijadikan pembanding. Yang terakhir, saya kepingin tahu, Suara Ali tadi sudah membuat buku apa, Pak? Buku saya, ada 10, ada 10, buku ITE ya, Informasi dan Translaksian Network, bukan Undang-Undang Subversi. Itu buku saya. Oke, gitu ya. Kepeng saya, kepeng ngerti. Dengan membuat buku kuih sumbernya, dari mana saja? Sah atau tidak, dan lain-lain. Terima kasih. Karena saya seorang akademisi, buku saya by research. Jadi saya melihat praktek empiris di pengadilan, yang saya muat adalah persidangan Dr. Martanto di Ponogiri, kepala ID, yang di WhatsApp group, tapi bisa dipidanakan. Kemudian, buku saya juga memuat pengalaman empiris, seorang kolonel dan rem yang dicopot, karena istrinya ternyata berseberangan, dan menyatakan di medsos, dia pendukung Prabowo. Jadi buku saya sumbernya adalah satu, pengalaman empirik, kemudian yang kedua by research, saya mengumpulkan putusan pengadilan, dan saya juga mendasari pada catatan-catatan, teori-teori atau pendapat seseorang. Jadi, itulah sumber buku saya. Jadi orang boleh menulis buku, tetapi harus menjelaskan, sumber datanya dari mana. Kalau dia menghasilnya dari internet, harus disebutkan, internet real timenya kapan. Kalau dia dari buku, karena ini bicara tentang teori informasi, teori Alvin Tufler, dia tentu harus mengutip dari buku siapa. Terus yang terakhir, buku saya ini, saya lengkapi dengan data-data perkara, yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik, yang saya dapatkan dari media cetak maupun media online. Begitu Bapak yang kami hormati. Matur Nuon, cukup. Cukup, semua sudah memberikan pertanyaan, tinggal geliran saya. Mungkin itu hanya statement akhir saja dari ahli, karena tadi sudah dijelaskan semua. Dengan susah-susah, Pak. Soalnya semua sudah menyampaikan semua, dan di awal sudah saya sampaikan, kita semua serjana hukum, rata-rata magister, dan ada yang doktor, ada yang profesor di sini. Jadi saya rasa kalau masalah, hal yang sudah diketahui umum oleh masyarakat hukum, saya rasa tidak perlu saya tanyakan lagi. Mungkin saya hanya sedikit mengulas, mungkin sebagai ahli kan tentunya sebelum memberikan pendapat di sini kan sudah membaca, membaca dakwaan. Dakwaan itu kan disusun dari fakta. Sudah membaca dakwaannya. Kalau dakwaan sama sekali belum? Oh belum. Karena bukan saksi fakta, Bapak. Oh bukan saksi fakta. Soalnya kan saksi-saksi dikenalkan oleh jasa penuntut umum sebelum memberikan ke ahli, sebelum keahliannya kan ditunjukkan. Ini loh saksi A, B, C, D. Kalau saya seperti itu biasanya. Tidak pernah membaca. Tidak membaca. Oke, karena tidak membaca. Jadi mungkin saya ada, saya sampaikan saja lah. Ada beberapa yang mungkin kelupaan disampaikan oleh penasihat hukum maupun penuntut umum. Mengenai ada beberapa unsur di dalam dakwaan. Intinya kan di dakwaan itu kan tadi pasal 14A, ayat 1, 2, dan 15, pasal 28, naunjuk 45, UGTE, pasal 16A. Itu kan pasalnya. Cuman yang dimuat disitu itu adalah konten YouTube yang sudah ditranskrip. Nah di dalam transkrip itu ada beberapa cerita. Cerita itu tidak hanya diceritakan oleh Bambang Tri itu tidak hanya melulu selama di sidang ini yang dikejar selalu ujam ijasa palsu Jokowi. Itu salah satu sebenarnya. Yang ada disitu itu ada beberapa pernyataan pernyataan dari Bambang Tri yang akhirnya menimbulkan ada beberapa yang tidak sependapat atau membantah. Misalnya disana ada pernyataan dari Bambang Tri bahwa saksi Jokowi Yudi ijasanya dicuri atau dipinjam oleh Jokowi. Itu yang ijasanya dipakai. Nah sejauh Bambang Tri Jokowi Yudi dihadirkan sidang ini membantah. Kemudian yang kedua fakta yang kedua kemudian ada Kepala Sekolah SMP Pak Agung siapa itu? Agung Sulistia ya Agung Ijayanto SMA Kepala SMA di dalam konten Youtube itu dituduh Kepala Sekolah itu dibungkam oleh Jokowi dengan jabatan sehingga dia jadi Kepala Sekolah dari SMA 6 ke SMA 3 itu promosi itu karena disumpal mulutnya supaya menutupi ijasanya palsu Jokowi tapi Kepala Sekolah itu dihadirkan disini dia membantah karena memang SMA 6 dan SMA 3 itu sejajar tidak ada yang lebih tinggi tidak ada kemudian yang fakta lagi yang ketiga ya di dalam dakwaan itu di dalam dakwaan itu ada gede konten itu selain saksi Nurwindo 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 itu yang dibilang memperoleh jabatan komisaris karena menutupi kebohongan Jokowi tapi Nurwindo dihadirkan kesini semuanya membantah itu fakta kemudian selain itu selain fakta beberapa saksi yang disebut di dalam konten itu dihadirkan disini membantah kan begitu kemudian di dalam dakwaan itu juga dimuat yang mengandung unsur keonaran disitu di dalam dakwaan yang disebutkan adanya selain kegelisahan dan pro dan kontra di dalam dunia maya di dalam dunia di faktual di faktual itu tadi faktual itu kan hal yang sudah dikita umum di dunia faktual itu terjadi beberapa unjuk rasa ini di dakwaan itu ada sekitar 7 unjuk rasa antara lain di beberapa di Mabes Polri itu ada tanggal 29 itu ada dari kelompok pemuda merah putih kelompok relawan Nusantara gerakan penegak keadilan kemudian di Banten ada remaja Islam Soleh kemudian di Aliansi Pemuda Jawa Barat di Bandung kemudian aksi unjuk rasa di Miliener Muslim Minang di Provinsi Sumatera Barat juga unjuk rasa dari kelompok menamakan Persatuan Alumni Santri di Provinsi Jawa Timur itu yang termuat di dalam dakwaan karena Anda tidak membaca dakwaan makanya saya sebutkan saja disini ini hanya untuk memberikan wajah gambaran saja bukan bermaksud ini ini kemudian juga selain ada beberapa aksi unjuk rasa tadi di beberapa tempat ada keberatan keberatan yang dilakukan oleh misalnya Ketua Ikatan Alumni SMP Negeri 1 kemudian ada surat pengaduan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 kemudian ada surat pengaduan dari SD Negeri Tertoyoso dimana ini sekolah-sekolah dimana Jokowi pernah bersekolah juga surat pengaduan dari Persatuan Guru Indonesia atau PGRI Kota Surakarta yang rata-rata orang Solo ini mengadukan mereka pengaduannya ada yang mengadukan ada yang hanya mengajukan keberatan saja ke Polresta Surakarta nah itu yang ingin saya sampaikan ke ahli tadi kan sudah panjang lebar saya tidak kelang lagi terhadap temuan fakta ini adanya temuan fakta di dakwaan karena kan bagaimanapun kami majelis kan tidak boleh keluar dari dakwaan sedangkan Ijazah Palus itu salah satu salah hanya satu dari sekian konten soalnya ada konten itu panjang ada juga yang masalah pribadi pembantri misalnya siapa yang menghamili istrinya itu kan kita tidak kita bahas karena kan itu tidak ada kaitannya dengan pemersibun itu didakwakan nah itu menurut pendapat ahli ini jadi tadi berkaitan dengan faktual yang terjadi di masyarakat tadi kan dinyatakan sejarahnya undang-undang nomor 146 itu kan zaman Belanda itu tidak ada HP dan sebagainya tapi kenyataannya memang terjadi viral di media sosial itu viral ada pro dan kontra kemudian ada yang keberatan yang keberatan itu ada beberapa saksi antara lain Dodo Baydowi itu pemuda apa itu pecahan dari GHMI itu kemarin dia anggota HMI juga itu mengajukan keberatan ke Mabes Polri ada beberapa yang mengajukan keberatan ada beberapa Ormas yang keberatan selain ada yang selain yang keberatan ada pengadukan kemudian ada yang menunjuk rasa ada yang mengajukan keberatan juga di Solo terutama di Solo ini ikatan guru ya keberatan ini guru kepala sekolah ikatan alumni guru nah itu apakah menurut ahli ini kaitannya dengan tadi keberatan kebencian dan keonaran kemudian yang merapor legal standing yang melapor ini adalah bukan yang dituduh disitu tapi yang melapor ini organisasi masa yang merasa keberatan terhadap isi konten itu nah ini ini statement akhir dari saudara ini dakwanya seperti itulah terima kasih saya coba akan merangkum saja Bapak saya tidak membaca jadi pertama saya ingin menyampaikan satu hal apakah demo itu bagian dari keonaran kita bisa melihat misalkan aksi 212 217 itu tidak hanya diikuti oleh ratusan orang tapi jutaan orang apakah itu dianggap menimbulkan keonaran karena tidak ada aktivitas fisik di dalam kegiatan itu yang menyebabkan negara itu takut justru disitu ada dalam tanda petik mohon maaf kalau saya salah dikoreksi ada pesta pesta apa orang diberi makan gratis diberi minum gratis ada yang beberapa diberi peci gratis begitu kenapa itu diadakan karena memang diperbolehkan menurut undang-undang 998 tentang penyampaian pendapat di buka umum konteks dalam perkara ini kalau saya mengatakan bahwa saya saja siapapun mungkin aksinya bukan hanya sekali beberapa kali bahkan Pak Habibie itu di dalam satu tahun pemerintahan membuat catatan saya pernah ikuti mungkin nanti bisa dicari di youtube-nya di youtube-nya metro tv dia itu didemo tidak kurang dari seribu kali 3600 365 hari atau satu tahun dia didemo seribu kali bahkan Pak SBY juga dibuat mobil dan apa namanya kerbo kerbo bukan kepala sabi kerbo ditulis SBY itu ada mobil kaup mobil itu mobil dua pintu yang saya masih ingat tulisannya B390 SBY yang kalau diartikan adalah BGO SBY dan itu juga viral tetapi tidak ada satu pun disitu dan saya yakin karena pada saat itu demokrat adalah partai pemenang pemilu demokrat pasti pendukungnya lebih banyak daripada orang-orang yang tidak setuju dengan Pak SBY tapi faktanya juga tidak terjadi hal-hal yang sebagaimana kita takutkan jadi dua konteks antara keonaran di satu sisi dan orang yang tidak sepakat dengan berdemontrasi berdemontrasi itu adalah bagian dari penyampaian pendapat keonaran adalah perbuatan pidana karena keonaran itu menyebabkan secara faktual terganggu misalkan dulu Megawati gagal jadi presiden kemudian ada orang memprovokasi solo merdeka dokumennya ada karena saya saat itu ditunjuk sebagai sekretarit mencari fakta ada itu dimulai dan itulah yang disebut keonaran begitu Bapak Hakim dan semua Hakim anggota sekali lagi saya bersyukur berterima kasih sudah hadir di kota saya dan bertemu dengan semua orang Solo Maturuan Bapak saya rasa cukup masih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati